Pemirsa calon wali kota Medan nomor urut 2, Bobi Nasution menjanjikan akan memasang kamera pengawas atau CCTV di seluruh kota Medan untuk mengantisipasi tindak kriminal. Sementara calon wali kota nomor urut 1, Ahkiar Nasution memilih berkampanye bertemu relawan emak-emak atau mas koma. Inilah gaya santai calon wali kota Medan nomor urut 2, Bobi Nasution saat menemui warga di Jalan Garu 1, Kecamatan Medan Amplas, Sumatera Utara. Kehadiran Bobi Nasution di tempat ini disambut antusias ibu-ibu yang sejak pagi menunggu kedatangannya. Sejumlah harapan disampaikan warga terhadap menantu Presiden Jokowi ini. Di antaranya mengenai kerusakan lampu penerangan jalan yang dikhawatirkan akan menimbulkan tindak kriminal. Bobi menyangkupi akan memperbaiki lampu jalan bila terpilih kelak. Selain perbaikan penerangan jalan untuk mempercantik kota, Bobi berjanji juga akan memasang kamera pengawas atau CCTV di sejumlah lokasi guna mengantisipasi tindak kriminal. Sementara di lokasi lain, calon wali kota nomor urut 1 yang diusung partai PKS dan Demokrat Ahyar Nasution memilih berkampanye menemui relawan Mak-Mak alias Maskoma. Pertemuan digagas akhir untuk memberi semangat kerja pada relawan agar memenangkan dirinya dalam kontestasi pilkada wali kota Medan. Dalam berkampanye, kedua pasel memastikan penerapan standar protokol kesehatan tetap dilakukan dalam masa pandemi COVID-19. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Diputan AI News melaporkan.